Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kesulitan air bersih yang di dalam warga di tempat ini, ini sudah terjadi berapa lama? Udah empat bulan. Terus untuk kebutuhan sehari-hari warga gimana Ibu? Ambilnya air tiap malam jam 1 atau jam 2 gitu, sampai subuh. Ini satu-satunya sumber yang digunakan warga saat ini Ibu ya? Iya. Sumber lainnya lagi tidak ada? Tidak ada. Terus kalau untuk kecukupan sehari-hari gimana? Ini buat masak, kalau mandi dikali. Oh gitu, mandinya di sungai? Iya. Jauh Ibu kalau ke arus ke sungai? Enggak, sekitar 100 meter. 100 meter. Selama ini belum ada penanganan dari pemerintah Ibu? Belum ada. Setiap tahun seperti ini? Iya. Harapan warga apa Ibu? Harapannya ya dibantu air bersih. Ini buat masak, biar untuk kesehatan gitu. Ini ada berapa kakak berapa jiwa Ibu? Ada 12 kakak, 54 jiwa. 55 jiwa. Kalau dengan kondisi air seperti ini, ini untuk warga cukup untuk apa saja? Saya untuk memasak saja. Cuma untuk masak Ibu ya? Masak nasi, masak sari. Kalau untuk kebutuhan yang lainnya, untuk mandi, mencuci, warga sepenuhnya di sungai. Oh iya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.